Ratusan barang bukti tindak kejahatan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau INKRAH dimusnahkan tim eksekutor Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan cara dibakar dan diblender. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil dari 95 perkara tindak pidana khusus dan pidana umum yang telah INKRAH sampai dengan Oktober 2019. Beberapa barang bukti yang dimusnahkan berupa puluhan gram narkoba, ratusan pil somadril, dan jenis pil psikoterapika lainnya, ratusan liter miras arak, sejumlah senjata tajam, dan puluhan barang bukti tindak kejahatan lainnya. Selain itu, tim eksekutor bekerjasama dengan Kepolisian Bangka Barat juga memusnahkan sepucuk senjata api serta belasan amunisi aktif. Pihak Kejaksaan Negeri juga mengundang sejumlah unsur musbida Kabupaten Bangka Barat untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti berkekuatan hukum tetap tersebut. Pemusnahan ratusan barang bukti yang dimulai sekitar pukul 9 pagi di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Terdiri dari 95 perkara yang telah ingkrah, di mana sabu itu metamvetamina seberat 45,324 gram, kemudian ganja itu tetrahidrokanabinol itu seberat kurang lebih 17,51 gram, kemudian ada obat somadril kompas sitium 217 butir, satu pucuk senjata api sudah kita musnahkan, kemudian 17 butir amunisi, pisau, handphone, kaitan dengan pindahan umum yang lain seperti kamtibu, ada juga dia minuman, arah, seperti itu. Kejari Bangka Barat bersepakat dan berkomitmen secara rutinitas akan melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah inkrah dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Dari Bangka Barat, Hamdani, TFRI, Bangka Belitung melaporkan. Awalnya bukti bayar.